Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi ke Youtube channel Aku Buda New India Buat teman-teman yang bisa bergabung sama datang Welcome to the area Jadi hari ini guys, Belul akan masak dan juga mubang Baru pertama kali ini Belul kasih tunjuk ke kalian, keahlian Belul untuk memasak ya kan Jadi hari ini guys, Belul punya capageti dan juga pulmon Oke langsung aja guys, tanpa berlama-lama lagi Belul akan nyiapin dulu peralatan untuk Belul memasak Oke guys, Belul akan mulai masak dari yang capagetinya dulu Bentuk mie-nya lucu banget, dia lingkaran gitu guys Masukin guys Oke kita tunggu mie-nya Cara masaknya juga gampang banget guys, kalian tinggal rebus air Terus masukin mie, jadi ini bener-bener kayak masak mie instan biasa gitu guys Untuk warna kemasannya tuh dia cantik banget ya guys, kuning keemasan gitu Seperti kalian lihat di gambar, ini kan warna mie-nya hitam ya Karena dia tuh pake saus kacang kedelai atau kacang hitam gitu guys Makanya warna mie-nya tuh bisa hitam gini Kalian tau jejang memang nggak? Nah ini Nah kalau sudah seperti ini guys, setengah mateng gitu mie-nya Belul akan buang airnya, tapi Belul nggak buang airnya semua Jadi akan Belul sisain sedikit airnya, terus kita kasihin bumbunya Belul akan masukin sayuran keringnya Kemudian bumbunya guys Wow Jadi kalian lihat ya, disini kan masih ada airnya tuh sisa airnya Jadi itu dia kayak nyemak-nyemak gitu Bumbunya mengental, meresap ke dalam mie-nya gitu guys Guys ini baunya bener-bener wangi banget Oh my god Hmm, biar lo udah nggak sabar banget untuk makan Uhhh, asepnya hmmmm Luar biasa sekali Jajang meon ini itu tuh makanan populer di Korea guys Biasanya ini buat makan kalau pas ada acara-acara penting gitu Kayak ulang tahun, kelulusan Kalau kalian pecinta drama Korea pasti sering lihat Pemainnya tuh makan jajang meon ini guys Mie hitam ini Ini kan dia udah ngerasep tuh Bumbunya sampai ke dalam-dalam Terus Belul akan siapin toppingnya Jadi nggak makan polosan ini aja guys Jadi supaya tambah nikmat lagi guys makannya Disini Belul punya keju mozzarella Hmm Hmm, mozzarella-nya Belul mau pake tambahan lagi keju di telur mata sapi disini Oke guys, lanjut Belul sekarang mau masak yang pulmon Jadi ini tuh non-fat ramen noodles Dengan varian yang jajang meon guys Oke langsung aja Belul mau masak Wah Ah, ini mie-nya lebih kecil-kecil gitu guys Lebih tipis gitu Cara masarnya pun sama guys Kayak yang tadi Belul masak tapaketi Jadi nanti kita akan sisain airnya sedikit Untuk kasih bumbunya Jadi bener-bener biar bumbunya tuh meresap Sampai dalam ke mie-nya gitu guys Nah ini mie-nya udah setengah mata Langsung aja Belul mau buang dulu airnya Terus disisain sedikit Belul akan keluarkan sayuran keringnya Kemudian bumbunya guys Diaduk-aduk guys Aduh ini wangi banget Kenapa udah wangi-wangi semua sih wangi mie-nya Harum banget guys Aduh Belul udah lapar banget Biar tambah mantep guys Belul mau kasih keju mozzarella Oke guys Sudah matang Belul akan pindah dulu ke nampan Belul mau tambahin keju mozzarella-nya lagi guys Kemudian telur mata sapinya Belul mau tambahin sosis pedasnya guys Yeay makanannya udah jadi guys Dan kalian udah liat kan Cara masaknya gampang banget Dan kalian gak perlu khawatir guys Karena capageti dan juga pulmonnya ini Halal MUI Jadi kalian gak perlu takut Ataupun ragu guys Untuk makan capageti dan pulmonnya ini Terus kalian bisa beli dimana sih? Kalian bisa beli di toko online Maupun offline guys Kalau toko offline Kalian bisa cari di Foodhall, Aion, Lothemark, dan lain-lain Terus kalau kalian mau beli di toko online Kalian bisa cari di Shopee, Lasada, Tokopedia Bukalapak, dan lain-lain guys Oke langsung aja Karena Belul udah gak sabar banget untuk makan Belul mau makan segera guys Jangan lupa sebelum makan harus berdoa Belul mau makan dulu Dari yang capagetinya Selamat makan guys Aduh enak banget guys Mie-nya super kenyal Mie dengan saus kacang kedelai hitam Emang bener-bener enak banget Nikmat dan legit banget di mulut guys Yang capageti ini Tekstur mie-nya Dia lebih besar-besar gitu guys Aduh Enak banget Belul mau cocok Mie-nya pakai telur Sengah matengnya Gini nih guys Uh, telur kuningnya pecah Uh, telur kuningnya pecah Hmm 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 Sengah mateng banget Pakai geju Hmm 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 Luar biasa Luar biasa Enak sekali Sekarang Mie-nya mau makan Yang pulmonnya Kalau yang pulmon ini Dia tuh tekstur mie-nya Dia lebih kecil-kecil Dan dipis gitu guys Untuk rasa Dia tuh juga beda Sama yang Capageti ini Jadi dia punya Kasnya sendiri-sendiri Yang pulmon ini Dia lebih Kurih Sedangkan Kalau yang capageti ini Dia lebih Kentel dan manis gitu Tambahkan topi Enak banget Super yummy banget guys Hmm Hmm Sा Hmm Hmm Kalau Beli lagi nonton drama Korea tuh pasti Jadi kepengen masak mie capageti guys Jadi biasanya Beli tuh makan mie capageti ini sambil nonton drama Korea gitu Lihat aktor sama aktrisnya makan mie saos cacangnya di lainnya tuh jadi ngeler banget Jadi kadang beli dulu paus dulu bakornya terus beli dulu masak terus habis itu lanjut lagi makan sambil nonton Uum 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak selamat menikmati beliul terpilih menjadi salah satu brand ambasador k-food di tahun 2021 guys i'm so happy dan aku terharu banget ini semua berkat kalian semuanya guys i love you so much oke guys jadi sini dulu video dari beliul kalau kalian enjoy nontonnya jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini untuk klik like, comment, and subscribe dan terus dukung beliul terima kasih